Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore adik-adik pada kesempatan sore hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-12 yaitu mengenai asam bahasa dan kesetimbangan kelarutan materi dari pertemuan ini sudah saya siap di sepada Wimaya sudah terlihat asam bahasa dan kesetimbangan kelarutan materi yang akan dibahas adalah asam bahasa mengenai teori asam bahasa ada tiga teori yang telah kalian kenal yaitu teori Arrhenius Brownstead Lowry dan Lewis kemudian kita akan membahas juga mengenai garam dimana garam yang dimaksud garam ini adalah reaksi antara asam dan bahasa itu akan membentuk garam dan air nah apabila dibalik garam ditambah air itu akan menjadi asam dan bahasa atau disebut reaksi hidrolisa kemudian yang akan kita bahas yang lain adalah kesetimbangan kelarutan dimana dengan ini kita akan bisa memperkirakan suatu larutan itu akan larut tepat jenuh atau mengendak kita mulai dengan pengertian asam bahasa menurut tiga teori tadi ya Arrhenius Brownstead Lowry dan Lewis yang paling sederhana adalah Arrhenius dimana yang disebut asam adalah sesuatu zat ketika di ionisasi dia akan menghasilkan ion H plus jadi misalnya yang asam ini adalah HCl dia apabila di ionisasi akan menghasilkan H plus nah maka HCl adalah suatu asam kemudian basah basah adalah suatu zat yang jika terorai akan menghasilkan OH minus nah ini contohnya NaOH dia terorai menjadi Na plus plus OH minus saya rasa ini cukup mudah untuk dipahami kemudian teori yang lain yaitu Brownstead Lowry dimana jika dia tidak bisa bisa didefinisikan menggunakan Arrhenius bisa menggunakan Brownstead Lowry ini dengan pengertian bahwa asam adalah yang memberikan proton atau download proton dan basah adalah aseptor proton nah disini proton yang dimaksud adalah H plus proton disini adalah H plus proton kan kemuatan positif nanti kita lihat contohnya kemudian Lewis lebih luas lagi nah kelebihan dari dari Lewis ya sesuai dari buku ini kimia dasar yang telah dibuat oleh Tim Bezen nah kelebihannya adalah memungkinkan penggolongan asam basah pada reaksi-reaksi dimana baik H plus maupun OH minusnya nggak ada tidak ada H plus atau OH minus tapi kita bisa menggolongan biaya asam atau basah kita lihat contohnya ya nah disini yang contoh 91 ini nanti kamu bisa definisikan asam basah ini menggunakan teori Brownstead Lowry nah ini Brownstead Lowry ya misalnya saya beri contoh H2O dan H3O plus ini H2O adalah air H3O plus adalah ion hidronium ion ya karena muatanya positif nah H3O plus ini kelebihan H plus kelebihan proton dia memberikan protonnya nah maka H3O plus ini adalah asam nah kalau H2O ini adalah basah gitu gimana dia kalau pakai arenius nggak bisa didefinisikan coba H2O ini kalau di ionisasi kan jadi H plus sama OH minus nah ya asam atau basah nggak bisa kalau di arenius karena tadi arenius sebatas asam itu terurai jika diurekan menghasilkan H plus basah itu OH minus gitu nah dengan Brownstead Lowry itu luas definisinya bahwa asam adalah yang mendonorkan proton bahwa basah adalah yang menerima proton jadi H3O plus adalah asam H2O adalah basah jadi mereka adalah pasangan asam basah konjukan nah kemudian yang contoh 92 ini adalah sesuai teori Lewis dimana tadi pengertiannya apa teori Lewis pengertiannya yang menerima pasangan elektron adalah asam yang menerima yang memberikan nah ini nah tadi Lewis kan mengatakan bahwa tidak ada H plus dan OH minus tentu saja pakai si arenius nggak bisa pengertiannya nah tapi dia pengertiannya adalah yang memberikan pasangan elektron adalah basah yang menerima pasangan elektron adalah basah menerima adalah asam nah ini dia memberikan pasangan elektronnya terhadap BF3 yang memberikan pasangan elektron adalah basah sehingga F minus ini ini adalah basah BF3 ini adalah begitu tentang teori asam basah bisa dimengerti bisa ya saya rasa bisa untuk dimengerti oke saya lanjutkan nah ini adalah KW KW itu adalah ketapan kesetimbangan air ya dimana nilainya adalah 10 pangkat minus 14 nah dapatnya angka ini sebenarnya tidak lepas dari kesetimbangan konsentrasi dari ini senyawa air ya air ini menjadi hidronium plus OH minus ya nah jadi kanan pangkat koefisien per kiri pangkat koefisien yang sebelah kanan ada konsentrasi hidronium ini dan OH minus ini yang sebelah kiri atau nanti diseparkan ya adalah konsentrasi air pangkat 2 aktivitas air zat air murni adalah 1 nah maka nilai KW nya adalah H3O plus hidronium ya plus OH minus ini dikalikan itu nilainya 10 pangkat minus 14 nah ini kalian harus hafal mengenai asam kuat dan basah kuat harus hafal karena nanti ada perhitungan perhitungan untuk mencari pH juga dimana rumus untuk mencari pH itu antara asam kuat basah kuat ataupun asam basah lemah itu berbeda jadi harus ingat dulu nah saya ingatkan sebentar gak masalah ya untuk yang kuat untuk yang kuat itu kalau dia asam rumusnya gimana H plus sama dengan A kali MA gitu ya dimana A adalah valensi asam nah kemarin sudah dijelaskan untuk asam valensinya adalah sesuai dengan jumlah H plus gitu ya kemudian untuk basah itu dia berarti OH minus OH minus sama dengan B dikalikan MP dimana B adalah valensi basah dan MP adalah konsentrasi basahnya ingat konsentrasi kemarin satuan konsentrasi itu harus mol per liter B adalah valensi basah dimana angkanya adalah jumlahnya OH minus jadi kalau ini ini valensinya 1 kalau ini CAUH 2 kali SROH 2 kali itu valensinya 2 gitu ya ini 1 sampai sini ya ini 2 begitu saya rasa paham ya nah ini untuk yang kuat untuk yang kuat nah bagaimana untuk yang lemah kemarin untuk yang lemah masih ingat ya untuk asam rumusnya H plus sama dengan akar KA kali MA nah kalau basah OH minus sama dengan akar KA digalikan MP dimana KA adalah konstanta ionisasi asam lemah ya jadi yang punya nilai KA KB adalah lemah gitu kalau kuat kan 1 ionisasinya nah kalau KA KB itu dimiliki oleh lemah ya ingat sekali lagi bahwa satuan MA maupun MB konsentrasi asam atau konsentrasi basah adalah satuannya satuan konsentrasi mol per liter gitu ya nah ini tadi yang dimaksud KA adalah tetapan ionisasi asam lemah KA adalah tetapan ionisasi basah lemah dimana nilainya itu tidak lepas dari rumus KC kemarin nah ya KA C itu kan kemarin kanan atau produk pangkat koefisien gitu per reaktan pangkat koefisien nah kalau reaksi asam itu yang mana misalnya yang ini yang pakai reaksi kedua berarti kan yang kanan OCL pangkat 1 hidronium pangkat 1 gitu ya HOJL nah ini kan 1 nah sehingga memang kalian harus hafal tadi yang termasuk asam lemah asam kuat basah lemah basah kuat itu apa saja kalian memang harus hafal nah masih ingat PH PH itu adalah minus log H plus ya rumusnya PH sama dengan minus log H plus saya ingatkan lagi misalnya diketahui H plusnya 10 pangkat yang 3 maka PH nya berapa 3 gitu ya kemudian jika diketahui H plus sama dengan misalnya 3 pangkat eh 3 kali 10 pangkat min 2 maka PH nya sama dengan 2 minus log 3 ini sekedar mengingatkan ya kemudian kalau OH minus gimana OH minus itu kita bawa ke POH dulu misalnya OH minusnya eh 2 kali 10 pangkat min 3 maka kita bawanya ke POH dulu ya 3 minus log 2 nah PH nya baru 14 minus 3 minus log 2 maka PH nya adalah 11 plus log 2 kemudian yang perlu kalian ingat juga bahwa POH plus PH itu nilainya sama dengan 14 maka untuk mencari PH dari POH adalah 14 dikurang POH itu saya rasa sudah jelas juga kemudian tentang contoh soal ini berapakah jadi nanti 96 dan 97 silahkan kalian kerjakan yang ini dan ini kalian kerjakan sendiri coba kita kerjakan 95 9.5 itu ada suatu program natrium ya ini natrium dia direaksikan dengan air nah berapakah PH yang terbentuk maka kalian harus tahu dulu reaksinya Na disambah H2O hasilnya apa hasilnya NaOH ya NaOH plus apa H2 ya kita cek NaOH plus H2 Na nah ini hanya setengah ya gas proteinnya Na nya nah ini adalah satuan masa maka masa kita jadikan mol nah dimana berat molekul Na itu sama dengan 23 nah maka kita bisa cari mol Na dulu nah mol Na itu silahkan dicari 3,5 miligram per 23 nah kalau satuannya atas miligram nah satuan BM itu kan gram per mol nah kalau atasnya miligram maka satuan BM bisa kita buat miligram per milimol gini nah maka nanti didapat satuannya titik-titik milimol gitu nah misalnya ini A milimol ya kamu tulis disini A milimol nah kita bisa cari NaOH nya kan disini yang bisa menunjukkan dia asam atau basa NaOH ya nah karena koefisienya 1 ini 1 maka ini juga A milimol nah ingat NaOH adalah basa kuat dimana OH minus ya OH minus sama dengan B kali MB nah B nya 1 karena NaOH molaritas basa molaritas satuannya harus mol per liter nah ini adanya milimol maka dibagi mililiter nah maka B nya 1 molaritasnya A milimol dibagi 2 2 7 5 mililiter nah itu didapatlah OH nya kemudian kamu cari POH nya baru diperoleh PH nya gitu ya berarti termasuk basa nah silahkan kalian coba untuk yang 9 6 dan 9 7 gitu ya saya rasa sudah paham jadi sebenarnya stoichiometri gak boleh lupa tentang dasar-dasar mengenai bahwa perbandingan koefisien jika sudah setara ya itu sama dengan perbandingan mol nya kemudian nyari mol ya masa per BM gitu ya nyari konsentrasi ya mol per volumenya satuannya itu harus disamakan kalau atasnya mol bawahnya liter konsentrasi ya kalau atasnya mili mol bawahnya mili liter seperti itu kita lanjutkan tentang garam sekarang nah sekarang mengenai garam tadi di awal saya bilang ya bahwa hasil reaksi antara asam ditambah ditambah basah itu adalah garam ditambah air nah garam ditambah air ini reaksinya bolak-balik ya garam ditambah air nah itu disebut reaksi hidrolisis gitu nah tergantung garam itu nanti terhidrolisis atau enggak itu nanti tergantung garam ini berasal dari asam dan basah yang seperti oke 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 tadi agak ada pikir gangguan ya saya lanjutkan nanti bisa ya lanjutkan di lini di 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 lini di Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Ini masih. Tergantung tadi asam basahnya itu dari kuat atau lemah. Nah, ini. Jadi, seperti ini. Garam, jadi saya ulang lagi ya. Tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi, tadi asam ditambah basah, itu hasilnya adalah garam ditambah air. Nah, jika dibalik, garam ditambah air, itu bisa mengalami hidrolisis atau bisa juga tidak. Nah, sekarang yang poin satu dulu ini. Saya jelaskan, yang poin satu dulu. Garam ini, garam, jika dia terbentuknya dari asamnya kuat, ini kuat, basahnya kuat juga, maka si garam tersebut tidak mengalami hidrolisis. Dan pH-nya sama dengan tujuh atau netral. Paham ya? Nah, sekarang yang kedua ini. Yang kedua apa ini? Jika garamnya ini, garamnya berasal dari asamnya lemah dan basahnya kuat. Nah, kan menang yang basah nih. Nanti pH-nya jadi tujuh. Eh, di atas tujuh. Jadi nanti rumusnya OH-, dia nanti penyangga bersifat basah. Kemudian yang ketiga, garam berasal dari asamnya yang kuat, basahnya lemah. Nah, nanti menang si asam. Maka hasil akhirnya si larutan itu pH-nya asam, kurang dari tujuh. Nanti rumusnya penyangga asam, H+. Kemudian kalau asam lemah dan basahnya lemah, sama-sama lemah, itu nanti tergantung nilai KA atau KP. Masih ingat rumusnya nggak ini? Oh, ini hidrolisis ya. Nanti ini hidrolisis. Bukan penyangga, maaf, tapi hidrolisis. Oke, paham nggak ini? Coba kita cek ya. Kita cek. Kalian masih ingat apa nggaknya? Kita cek. Nah. Bisa dilihat ya ini ya. Tadi, yang pertama, jika asamnya kuat plus basahnya kuat, gitu ya. Maka garam ditambah airnya, dia pH-nya sama dengan tujuh netral. Dia tidak terhidrolisan. Tidak terhidrolisan. Kemudian yang kedua, tadi apa sih yang kedua tadi? Asamnya lemah, basahnya kuat. Nah, si garam ini nanti terhidrolisis sebagian. Menang yang basah. Terhidrolisis sebagian, menang yang basah. Maka rumusnya, pH-nya nanti OH- menang yang basah. OH- KW per KA. Karena yang punya KA, KB yang lemah. Maka asamnya lemah per KA. Kali konsentrasi garamnya ini. Garamnya ini konsentrasinya berapa? Ingat sekali lagi bahwa konsentrasi harus memiliki satuan mol per liter. Kemudian yang ketiga, jika asamnya kuat plus basahnya yang lemah. Juga akan terbentuk garam plus air, kan? Nah, garamnya nanti sifatnya larutannya adalah menang yang kuat ini, menang yang asam. Nah, maka H plus. H plus akar KW per KB yang memiliki tetapan yang lemah. Garam. Pahamnya ini ya? Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat ketika sama-sama lemah. Asamnya lemah, basahnya lemah. Bagaimana hasilnya? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika masih menang yang asam. Jadi KA-nya lebih besar dari KB, maka menang H plus-nya. Maka yang lemah taruh bawah. KA per KB kali KB. Ada dua kemungkinan kan tadi? Nah, yang B, jika masih menang yang basah. Maka OH minus sama dengan akan KW per KA yang lemah taruh bawah. Kali KB. Atau KB per KA kali KB. Gini ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan tadi. Kita sampai mana? Sampai garam ya. Oke. Kation dan anion sebagai asam basah. Asam dan basah tidak terbatas pada molekul netral. Lian-lian juga dapat berperang sebagai asam dan basah. Ini tentang KA-KB tadi ya. Nah, ini sekarang. Contoh 98. Ini enggak suruh menghitung PH karena memang enggak diketahui datanya. Cuman kalian dengan tadi, dengan penjelasan saya tadi, kalian bisa menjelaskan NACN ini. Dia nanti akhirnya asam atau basah. Nah, NACN itu kan garam. Garam, NACN ya. Saya beri satu contoh. NACN itu garam ini, garam. Garam itu terbentuk bersama air. Nah, terbentuk dari asam dan basah. CN. HCN ya. Berarti NA. Berarti basahnya NA, OH. Nah, HCN adalah asam lemah. NA adalah basah kuat. Ini menang yang, eh sorry, menang yang basah. Maka, dia nanti PH-nya bersifat basah. Begitu ya, HCN. HCN itu langsung aja ini kan kalian udah pinter ya. Antara KOH sama HCN. Ini sama-sama kuat. Maka dia netral untuk yang B. Nah, kemudian NH4 sama CN ini NH4OH. Ini basah lemah, NH4OH. HCN asam lemah. Nah, ini nanti harus dilengkapi data. KB-nya NH4OH sama KA-nya HCN. Nanti tergantung besar KA atau KP. Kemudian, contoh 99. Ini antara NAOH sama HCN. Ini NAOH. Dan ini HCN. Kan si basah yang menang. Maka nanti kalian pakai rumus OH-. Ini hidrolisa bersifat basah. KW per KA kali konsentrasinya CNACN. Itu ya untuk 9.9. Silahkan kalian coba juga saya jelaskan itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mengenai kesetimbangan kelarutan. Ini mengenai KSP ya berarti. Nah, kalian tahu nggak sih bedanya kelarutan sama konsentrasi. Kelarutan itu adalah konsentrasi maksimal. Jadi, yang bisa dilarutkan itu maksimal. Jadi, kalau kelarutan itu jumlah konsentrasi yang paling maksimal. Karena kalau sudah melebihi dari kelarutannya, itu nanti sudah mengendap namanya. Jadi, satuan kelarutan. Kelarutan itu biasanya disimbolkan dengan S. Nah, ini simbolnya S. Kelarutan. Itu satuannya pun juga 0 per liter. Gini, satuannya. Rumusnya KSP. KSP ya, ini adalah tetapan hasil kali kelarutan juga. Tapi di sini sebelah kiri ya, padatan ini 1. Sehingga hanya kanan saja. Jadi, untuk Ag2CrO4 di sini ya, kita ionisasi. Jadi, 2 Ag plus plus CrO4 2 minus. Maka, KC-nya adalah Ag plus pangkat koefisien. Koefisiennya 2. Ini CrO4 2 minus pangkat 1 di sini. Ya, jadi misalnya kalau ini itu S ya, kita nggak tahu. Ini S. Ini 2 S. Nah, ini S. Nah, maka KSP-nya Ag2. Nah, 2 S. kuadrat gitu ya ini ya. Kemudian CrO4-nya S. Nah, maka KSP untuk yang Ag2CrO4 ini rumusnya 4 S pangkat 3. Di mana S adalah kelarutan. Gitu ya. Jadi, rumus KSP itu beda-beda. Misalnya. Oke, kita coba ya. Jadi, yang bentuknya AB. Ini ya. Senyawanya itu bentuknya AB. Misalnya AB plus sorry, sorry, plus B minus. Nah, jika ini kelarutannya S. Ini S. Ini S. Maka KSP-nya kan tinggal S kali S. Jadi, S kuadrat. Kemudian yang kedua, jika bentuknya kayak Ag2CrO4 tadi. Bisa AB2 atau A2B. Boleh kan. Senyawa itu tergantung ya. Maka kan A 2 plus ya. Plus 2 B minus. gitu ya. Kalau yang bawah berarti gimana? 2A plus plus B 2 minus. Gitu ya. Nah, jika ini kelarutannya S. Ini S. Maka ini kan 2S. Nah, maka KSP-nya A kuadratnya E. A plus 2 plus-nya pangkat 1 berarti S. B-nya kuadrat karena koefisiennya 2. Maka 2S kuadrat. Nah, maka jadi 4S pangkat 3 untuk yang bentuk senyalanya seperti ini. Kemudian kalau yang bentuk yang ketiga misalnya AB3 gitu ya. atau A3B gitu ya. Contohnya apa sih? Misalnya AL ini realnya ya. AL CL3 itu kan AB3. Ini kan kalau dionisasi jadi A3 plus plus 3B minus. Gitu ya. Misalnya maka kalau ini S ini S ini 3S Nah, maka KSP-nya rumusnya S pangkat 1 3S pangkat 3 maka KSP-nya 27S pangkat 4. Jadi rumus KSP itu tergantung dari bentuk senyawanya. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. nah, ini adalah pengaruh ion senama. Tadi jika kelarutannya menggunakan pelarut yang tidak mengandung ion senama dengan zat yang dilarutkan. Nah, ini contohnya gini. melarutkan suatu zat AG2 CRO4 ke dalam pelarutan yang sudah mengandung CRO4. Nah, ion senama. Maka efeknya si zat ini tadi akan lebih sedikit melarutnya ke dalam pelarutan K2 CRO4. karena di dalam pelarutnya sendiri sudah mengandung CRO4. Jadi, kelarutan senyawa pada ion yang mengandung ion yang dilarutkan nanti akan menjadi lebih sedikit. Contohnya, ingat nggak dulu itu. Misalnya, saya punya data kelarutan ini misal ya, kelarutan gula misalnya. misalnya 100 mol per liter misalnya. Nah, kalau dia dilarutkan dalam 1 liter air, gitu ya, maka yang akan larut 1 liter air, maka yang akan larut gulanya ya 100 mol. Maka bisa melarut 100 mol. tapi kalau saya melarutkannya dalam larutan gula 2 molar atau 200 molar, gitu ya, sorry, 20 molar, gitu, atau 20 mol per liter, maka yang akan larut hanya tinggal 80 saja. Karena kelarutannya maksimal, tadi kan saya bilang kelarutan itu adalah konsentrasi maksimal, paham nggak itu? ini kalau dalam 1 liter air, maka yang akan larut adalah 100 mol gula. Nah, tapi kalau yang saya miliki pelarutnya adalah gula 20 molar, 20 molar itu kan sama dengan 20 mol per liter. Nah, ini pada pelarutan gula hanya 100 mol, maka yang bisa larut tinggal 80 mol per liter, ya, karena sudah ada 20 gitu, paham ya? Jadi, di sini sudah ada 100 mol, karena maksimal ini. Tapi kalau nekat ya, tetap saya masukkan 20 mol, maka yang 20 mol itu akan larut, tapi 20 mol yang sudah larut, itu akan mengendap. Jadi, tetap akumulasi dalam pelarutnya, larutannya itu tetap 100 mol per liter pada suhu yang sama, tapi ketika nekat ditambahi, maka akan mengendap. Nah, itulah yang disebut dengan kesetimbangan pelarutan. Nah, akan mengendap ya tadi ya, maka jadi bedanya Ki sama KSP apa? Sama rumusnya, rumusnya sama, perkalian yang sebelah kanan yang diionisasi pangkat koefisien. Bedanya kalau KSP itu yang dikalikan adalah S-nya, kelarutannya. Kelarutan itu adalah konsentrasi maksimum. Nah, kalau KSP itu yang dikalikan itu konsentrasi. Jadi, konsentrasi sama kelarutan itu sama-sama satuannya mol per liter. Sama satuannya. Gitu ya. Nah, maka kita bisa memprediksi larutan itu akan larut, tepat jenuh atau mengendap dengan kita bandingkan antara hasil kali konsentrasi CSV dengan hasil kali kelarutan. Jika lebih besar maka akan mengendap. Jika kurang maka akan larut. Jika sama akan tepat jenuh. Begitu. Nah, contoh ini silakan kalian coba dan kerjakan secara mudah. Begitu penjelasan saya untuk pertemuan ke-12. jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di dalam reaklup kita. Oke, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sore hari ini tergantung kalian memutar video perkulian ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.